selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati antara ibadah dan karya sebenarnya antara ibadah dan karya itu ini adalah dua hal yang tidak berbeda artinya berkarya tak bisa bernilai ibadah ibadah juga bisa ibadah juga bisa dialisasikan dalam bentuk seperti ini yang pada artinya adalah semuanya harus lillahi ta'ala jadi kalau semuanya lillahi ta'ala insyaallah akan bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini pengalaman pertama nih Bang Jopi ceramah macam ditengok sama running text ke kiri semua dia tapi meskipun begitu yang namanya dakwah ya kan daripada Far Free Day ini hanya diisi hanya lagu-lagu saja agak-agak adalah tausiah-tausiah sikit ya jadi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa satu panggung sama MC Kondang wah masya Allah saya juga satu kehormatan bersama dari Muta Rata Binjai satu perjuangan juga satu lagi sama admin Binjai Area nih masya Allah Bang Reddy mungkin Bang Reddy ini salah satu tokoh yang bisa diperhitungkan di Kota Binjai tapi belum nomor satu kenapa gitu belum nomor satu kalau mungkin Bang Reddy ini mau nomor satu dia ngayak Paris Fernandes oke wah lanjut baik saya hanya ingin menyampaikan satu ayat bahwa dunia dan akhirat kita itu harus seimbang iya sebagaimana doa kita robbana atina fit dunia hasana wafil afirati hasana wakina azabana dunia dulu akhirat juga iya artinya apa jangan kita fokus dunia lupa akhirat atau sebaliknya iya jadi dua-dua ya harus seimbang seimbang makanya dalam konsep Islam itu ada namanya tawazun apa itu tawazun itu artinya balance seimbang seimbang makanya di dalam Al-Quran dikatakan maka dijadikan kalian itu umat pertengahan maksud pertengahan itu apa dunia dan akhiratnya seimbang sebagaimana surah Al-Qasas ayat 77 wabataghi fima atakallah uddarul akhirah walatan nasib minat dunia kau cari pahalanya dunia ini karena pada prinsipnya dunia ini adalah tempat kita mencari amal tetapi jangan lupa juga bahwa kita hidup di dunia kita punya istri Masya Allah Bang Jopi punya istri Masya Allah ngasih makan istri kita itu dengan cinta apa dengan nasi cinta dan nasi karena dengan nasi aja gak cinta makannya gak bagus cinta iya betul tapi kan butuh juga materi kita beribadah tapi juga butuh materi maka harus seimbang antara dunia dan akhirat jadi ini sebenarnya jamaah kita yang asli ini jamaah kita yang ada di instagramnya kalau yang lewat-lewat masuk kiri gak jadi masuk karena segala itu datang sama orang ini dan mau menjemputnya jadi kepada seluruhnya kita semua bahwa kita harus memiliki kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat maka saya sangat senang sekali dengan sahabat hijrah dan tim yang konsisten konsisten di dalam dakwah namun tetap merangkainya dalam sesuatu yang keren dulu gak kepikiran orang itu dakwah dengan musik dulu dakwah itu hanya dari surau ke surau masjid ke masjid ustaz dalam masjid gak kepikiran ternyata dakwah bisa dalam bentuk yang lainnya itu contohnya seperti ini insya Allah jadi dan sahabat hijrah ini merupakan satu wadah dimana orang-orang yang mau memperbaiki dirinya mau hijrah hijrah itu kan artinya pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih baik nabi itu hijrah dari makkah ke madinah dari kondisi yang kurang baik ke yang baik nah sahabat hijrah ini juga kurang lebih konsepnya seperti itu orang yang tadinya mungkin agaknya tersesat yang tadinya penuh dosa yang tadinya penuh hilaf yang tadinya pernah berbuat salah masuk ke sahabat hijrah ini dalam rangka memperbaiki diri jadi luar biasa lah untuk sahabat hijrah saya doakan sahabat hijrah dan tim ini senantiasa dilindungi Allah SWT amin amin ya Rabbul alami mungkin mau panjang lagi Bang Jopi kalau mau panjang lagi bisa setengah jam lagi bisa sejam lagi bisa atau sharing-sharing sharing-sharing luar biasa sekali jadi kita juga pakai sharing sama dari Rujika boleh bertiga boleh boleh oh sama sama Rujika Ben bareng bertiga tadi sudah sama Bang Redi dasar luar biasa sekali iya tadi bicara tentang dunia dan akhirat ternyata bisa dakwah dimana saja tapi tempatnya yang positif dan makan cinta aja gak cukup harus seimbang kita harus bateri dengan cinta juga harus seimbang artinya jangan terlalu sibuk ngejar dunia akhirat gitu juga dengan sebaliknya tapi seimbang beribadalah dengan kursus dan sungguh-sungguh seolah-olah kita besok meninggal atau mati dan bekerjalah dengan keras bekerjalah dengan cerdas dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh dengan tegur seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi setelah MC-nya merangkap Ustadz nah saya akan menyimpulkan setahap agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita kedatangan bulan tamu yang sangat spesial Masya Allah dan Rujika Ben boleh disapa dulu yang pokalis Rujika Ben yang hal yang ruasa sekali boleh bang gusat ganti yang apa-apa ya boleh disapa dulu Bang Bayu ini Rujika Ben yang benar-benar yang luar biasa benar hits di Kota Dunjai dan sering menjuarai sebuah membutuhi si-si-si-si-pa Ben termasuk Ben idola saya Halo Rujika Ben selamat selamat pagi apa kabarnya Bang Bayu alhamdulillah sama teman-teman saya jadi gimana berkata yang disampaikan tadi bicara tentang dunia dan akhirat harus seimbang gimana menurut pandangan dari Bang Bayu sendiri pekalis dari Rujika Ben gimana dunia dan akhirat harus seimbang nih kenapa gak dunia aja atau akhirat aja nih kenapa harus dua-duanya ya memang sih gak bisa seimbang sih sebetulnya sih gak seimbang sebetulnya sih kita lebih mendingin akhirat kan akhirat kan lebih lebih kekal sih di dunia kan sementara kan tapi jangan sampai sampai di lupakan dunianya juga karena surga yang sekarang ini ada di dunia nanti baru di akhirat setelah kita meninggal jadi nikmati di hurjik-hurjik yang lokasi dan jangan lupa berselamat dan jangan pernah bosan jadi orang baik jadi gimana tadi Bang Bayu lanjutannya boleh dilanjutin gimana belum ya menurut saya ya menurut saya memang kita masih di dunia benar-benar kita juga di dunia juga untuk di akhirat kan gitu jadi menurut Abang sih memang harus seimbang tapi kita jangan terbuai dengan dunia itu sih menurut Abang iya luar biasa sekali jadi seorang sebagai seorang anak muda dari Ustaz Hari Permanah dan Bang Bayu sendiri gimana pendangannya tentang wasir Agar Kota Binjai yang rajin berolahraga nih pada pagi hari ini dan setiap hari ahannya selalu ramai di sementara antar lapang mereka Kota Binjai gimana menurut pendangan dari Bang Bayu ini tentang semangat paginya dan semangat berdoa nanti ya bagus ya bagus buat kesehatan dan juga bagus buat silaturahmi juga buat seluruh wabah Kota Binjai yang berkumpul di tanah lapang Kota Binjai ini kalau menurut Ustaz sendiri pandangannya gimana dalam Islam olahraga dan hidup sehat itu adalah sunnah jadi kalau kita menengok si roh nabi bahwa ciri-ciri nabi itu adalah seseorang yang sangat sehat bahkan disebutkan hadisnya itu dari istrinya sendiri dari Aisyah dikatakan bahwa nabi itu perutnya seperti batu yang bersusun six pack apakah six pack itu bisa didapatkan tanpa olahraga gak mungkin pasti dengan olahraga dan gaya hidup sehat nah kita lihat lebih banyak lagi bapak-bapak ini bukan batu yang bersusun tapi baktau yang nempel tapi kalau kita lihat masyarakat ini semangat berolahraga ya ini adalah suatu hal positif dan islami iya luar biasa sekali sama kayak badanku lah bang ya rasistik tapi wanteng ya biasa masaknya saya saya tadi gak nengok ke ke kanan bang ini seolah bukan bakpa ini sepertinya wajan yang menempel luar biasa sekali dan berpanding terpaling dengan saudara-saudara kita yang berada di palestina saat ini kita sangat prihatin dan bersedih ya melihat saudara-saudara kita yang disana sedang dibombardir oleh israel jadi gimana butuh padangan usah tentang saudara-saudara kita yang berada di palestina saat ini baik satu tanda akhir zaman bahwa nanti di negeri syam kata rasulullah itu akan terjadi fitnah nah hari ini fitnah itu terjadi bahwa israel itu playing victim apa itu maksudnya playing victim itu merasa mereka yang jadi korban padahal mereka yang melakukan genosida kepada orang palestina maka sikap kita selain mendoakan mendukung memberikan harta kita kepada mereka pesan rasulullah adalah badiru fil a'mal apa itu maka bersegeralah berusahalah untuk memperbanyak amal karena akhir zaman itu semakin nyata di hadapan kita luar biasa sekali kalau menurut pandangan dari bang bayu ini setelah kumpak alis band dari bu cikabin tentang saudara-saudara di palestina gimana bang menurut pandangan bang bayu sampai saat ini kita terlihat dengan saudara-saudara yang ada di palestina tentunya sangat sangat miris melihat kondisi sekarang yang tidur juga tidak tenang beribadah juga tidak tenang mereka selalu berteman dengan reda-reda israel pagi siang malam tidak ada berantinya hampir setiap hari itu didengar mereka merisi melihatnya bang bayu ada yang mau ditanyakan untuk pak ustad sama ustad ini ini pas ini ini pas ini pertanyaan dengan pak ustad ya boleh kita kan ini bermusik bermusik kita kan jadi kan beberapa pandangan menurut mereka musik itu haram bisa dibilang haram dan menurut pak ustad itu gimana menurut ustad musik itu apakah haram atau gimana biar kita itu juga tenang dalam memusikkan pandangan ustad lagi mana tentang musik ini baik kalau saya secara pribadi dari hasil belajar saya saya menempuh pendidikan agama ini mulai dari SMP kemudian SMA S1 sampai dengan S2 saya belajar agama sebenarnya memang perbedaan dalam pendapat itu biasa sekali yang paling penting kita itu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya kalau saya menganggap musik ini bisa dia mubah bisa juga dia haram juga bisa dia bernilai ibadah ataupun sunnah nah konteksnya kapan nah musik ini bisa mubah ya kalau dia memang tidak ada unsur yang dilanggar bisa haram kalau ada unsur yang dilanggar nah jadi dulu kalau secara pandangan agama kenapa musik itu dilarang bahwa dulu orang-orang itu bermusik bareng dengan berjoget juga bareng dengan mabuk nah seperti itu namun kalau bermusiknya dalam rangka berdakwah dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kebaikan mungkin itu bisa bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kalau menurut pandangan saya sejauh ini lihat konteksnya kalau dengan bermusik dia bertujuan untuk hanya popularitas mencari apa namanya sesuatu yang bersifat duniawi maka itu tidak bernilai ibadah nah tapi kalau dia diniatkan karena dalam rangka mencari nafkah kemudian beribadah berdakwah maka musik itu juga bisa bernilai baik terima kasih asas jawabannya jadi kita juga tahu nih berarti dia tergantung konteksnya buat ustad bermusik ini betul-betul sekali dan bagaimana juga menurut pandangan ustad dan teman-teman kita kan ada juga yang bermusik ini buat keluarganya mencari rezeki dari musik dia bagaimana pandangan ustad dia mencari rezeki untuk keluarganya dari musik juga itu itu bagaimana balik lagi ya muamalah itu kan al-aslu fil asya'il ibaha waktu itu boleh ya kan sampai ada hal-hal yang memang dia itu tidak boleh secara dahil kemudian kemudian usul fikir dan lain sebagainya nah kalau dengan bermusik bermusiknya dia masih dalam komor yang dibenarkan maka itu boleh tapi bermusiknya kalau dia melanggar prinsip beragama maka bertahanlah sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru seperti itu terima kasih atas jawabannya bisa dilanjutin jok ya luar biasa tentang terkait musik itu pandangannya menurut Ustaz hari permana jadi sebagai kesimpulannya kata-kata hari ini juga boleh untuk seluruh masyarakat kota binjai sekaligus setelah ini juga dari bang bayu kata-kata hari ini untuk seluruh masyarakat kota binjai untuk menginspirasi mengedukasi dan mengingatkan tentang hal kebaikan singkat saja dari Ustaz hari permana yang artinya kalau hari ini sama seperti semalam maka anggaplah dirimu merugi kalau hari ini lebih buruk daripada semalam maka engkau akan dilaknat malaikat kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin maka engkau orang-orang yang beruntung maka perbaikilah dirimu perbaikilah amalmu insyaallah mudah-mudahan tempatmu adalah syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ya luar biasa sekali jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik pada hari ini luar biasa selanjutnya apa korelasinya kaitannya tentang yang tadi Ustaz yang ditampilkan sama Ustaz tentang musik konteksnya dalam tema kita hari ini beribadah dan berkarya termasuk apa namanya konteks produktivitas Ustaz ya boleh beribadah dan juga jangan lupa dibarengin dengan karya sama seperti yang Ustaz bilang tadi dunia dan akhirat harus seimbang luar biasa lanjut kepada Bang Bayu kata-kata hari ini boleh bang sebagai closing statement kita pada hari ini hari Ahad 8 September tahun 2024 ya bebas bang tentang apa aja jangan lupa kalian jadi orang baik atau apa aja singkat saja apa kata-kata hari ini tentang abang yang tenang masih persisteni di dunia musik biar berprestasi juga boleh untuk menginspirasi masyarakat kota Binjai dan seluruh yang mendengarkan di seluruh belahan dunia apa kata hari ini pokoknya selalu jadi baik di setiap hari selalu jadi baik untuk setiap harinya tetap semangat banyak lagi yang bisa dilakukan setiap harinya jadi baik setiap harinya luar biasa sekali sebagai kesimpulannya jangan pernah bosan jadi orang baik dan jangan lupa terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini tetap semangat dan jangan lupa bersyukur dan bersabar juga ikhlas insya Allah itu akan selalu bahagia sama-sama kita bilang free-free Palestine free-free Palestine free-free Palestine sekali lagi free-free Palestine saya Palestina dari seni turun ganti terima kasih banyak Ustaz Sukron Alamukaramu Ustaz Harimau dan semoga berkabarnya Pak Bersibu rezekinya dan selanjutnya akan diubur oleh dan yang fenomenal kita tetapin jaya dan rujik dan terima kasih luar biasa sekali terima kasih setelah hadir ya jangan telah berikan usia singkatnya semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Harimau dan kemana dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari please welcome Ruchidok and support